Intro Sudah 2 tahun ini, pendidikan di negara kita menerapkan kurikulum merdeka. Bapak dan Ibu, terkait dengan kurikulum merdeka, ada satu istilah yang mungkin sudah sering kita dengar, yaitu pendidikan yang memerdekakan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan atau pendidikan merdeka adalah pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan individu dari berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, ketidakadilan, dan kebodohan. Konsep ini mencerminkan pandangan dan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpusat pada nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, dan hak asasi manusia. Terkait dengan pendidikan yang memerdekakan, sebagai guru mungkin sering muncul pertanyaan di dalam hati kita. Nah, apakah pembelajaran yang sudah kita laksanakan di sekolah sudah mewujudkan pendidikan yang memerdekakan? Nah, Bapak dan Ibu, berikut ini ada beberapa kegiatan atau praktik pembelajaran di sekolah yang merupakan perwujudan dari pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama, memberikan kebebasan berpikir dan berekspresi kepada peserta didik kita. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang keempat, pembelajaran berbasis projek. Yang kelima, pembelajaran dengan pendekatan inklusif dan pendidikan yang holistik. Yang keenam, pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bekerjasama di dalam lompok atau berkolaborasi. Dan yang ketujuh adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Pendidikan yang memerdekakan juga mengintegrasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pengajaran yang responsif terhadap nilai-nilai budaya. Penghargaan terhadap peragaman, pengembangan keterampilan emansipatoris, dan adanya pengajaran pada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Perwujudan pendidikan yang memerdekakan dalam praktik pembelajaran di sekolah akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik siswa, mendorong partisipasi aktif, dan mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang sadar, bertanggung jawab, dan berkontribusi dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton!